Menurut masyarakat, saya menurutkan politik identitas itu ya mas? Ya bukan, karena dari sisi... Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu. Apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saipili Dayak. Contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau. Itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan. Karena ketika berkampanye, miskin prestasi. Sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat lima waktu, itu kan merupakan yang positif. Bagi umat Kristen untuk mengajak berdoa di gereja, bagi umat Hindu di pura, itu kan sesuatu yang bagus. Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa. Itu kemudian dikatakan politik identitas. Ya bukan karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri. Saya sendiri belum melihatnya. Saya sendiri belum melihat sehingga sebelum menanggapi lebih lanjutnya. Nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius. Religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu. Sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat. Itu tidak dibuat-buat. Itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Kompas TV, independen, terpercaya.